Hai, selamat datang dalam audiobook novel, keluaran audiotone yang berjudul Diana Permata Terindah Dari Desa, karya Henny, pengisi suara Marina Mona Lisa. But 1, kenapa dia? Diana mengetikan sebuah pesan, kala dirinya sudah sampai di kediaman mewah keluarga Agung Hadi Jaya. Tidak berselang lama, pintu gerbang terbuka. Diana pun disambut seorang pelayan, hingga dia berdiri di depan pintu utama ruang besar tersebut. Tunggu sebentar, nanti Nyonya akan menyambut Anda. Diana hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rasanya Diana sudah hafal bagaimana sambutan orang-orang padanya nanti. Pastinya tidak luput dari cacian dan hinaan. Diana sudah kembal. Dia pun sangat siap menerima hindaan selanjutnya. Mendengar kalau calon isi pelayan mertuanya untuk putranya, Rani terburu-buru menuju pintu utama. Terlebih, kata mertuanya. Gadis itu sudah menunggu di depan pintu utama. Rani sangat yakin kalau mertuanya tidak akan memiliki gadis yang seperti kisi-kisi yang diceritakan sebelumnya. Pastinya itu yang kecilan belaka. Mana mungkin mertuanya menjodohkan seorang Ivan Hadi Dwi Pangga menikahi seorang gadis bodoh dari desa dan tidak berpendidikan. Saat pintu terbuka, seorang gadis dengan celana kain panjang dan kemeja biasa. Walau terlihat bersih dan rapi namun bagi Rani, penampilan ini sangat kampungan. Mana tamu tuan yang bernama Diana? Diana menjawab pertanyaan Rani dengan bahasa isyarat. Ternyata apa yang diucapkan mertuanya benar adanya. Saat ini yang berdiri di depan matanya adalah seorang gadis kampung yang sangat tidak nyaman dilihat. Dari segi penampilannya, sangat jelas, wanten di dari desa. Dia menetap sinis gadis pilihan ayam bertuanya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rasanya ini sebuah penghinaan untuk putranya. Ivan Dwi Pangga, seorang pemimpin perusahaan Agung Jaya Group. Malah dijodohkan dengan gadis yang buat paru-parunya sesakala menetapnya. Ditambah, gadis itu bisu. Kamu Diana, gadis itu mengagukan kepalanya. Rani menetap Diana dengan tatapan sinis sebagai seorang ibu. Dia sangat tidak rela. Ivan menikah dengan gadis yang ada di depan matanya. Sebenarnya, ayah menjadi calon istri untuk Ivan. Apa pembantu untuk Ivan? Anda menjadi pelayan pun, kamu masih tidak pantas menjadi pelayan di rumah ini. Diana nyediam dan masih berdiri tegap pada posisinya. Akhirnya, kamu datang. Seorang laki-laki tua menyambutnya, begitu ramah dan dengan senyuman yang menghiasi wajah keriputnya. Ayah tidak salah pilih, Rani masih menetap sinis perempuan itu. Tidak, dia adalah gadis desa yang kucitakan waktu itu. Bukankah Ivan juga menerima perjalanan ini? Agung sangat santai dan tetap tersenyum pada calon istri cucunya. Tapi, Rani sangat sulit mengumpamakan gambaran yang tepat yang bisa menjelaskan perbedaan yang sangat jauh dan hal yang sangat berlawanan antara Diana dan Ivan. Bahkan, peribaratan langit dan bumi masih belum tepat. Kenapa dia? Ingin sekali, Rani berteriak melepaskan segala kemarahan, kekesalan, dan segala kecewanya. Dia tidak cocok untuk cucu ayah. Rani berharap mata ayah mertuanya terbuka lebar. Diana hanya diam dan berusaha santai. Hinaan, cacian, dan kelimat kasar sudah kebal baginya. Cucu ayah adalah laki-laki impian sebagian besar gadis kota ini. Kenapa malah gadis desa yang bisu dan kampungan ini yang ayah jodohkan? Rani berusaha tetap menghormati mertuanya walau keputusan mertuanya yang membuatnya sangat marah. Sebelum sunyi terjadi, sebaiknya batalkan saja perjudan mereka. Ivan menuju ayah. Kenapa ayah malah ingin manjukan hidupnya? Rani menoleh ke arah supir yang berada di belakang Diana. Mang Amin, cepat, antar kembali gadis ini ke desanya. Tempat ini sangat tidak cocok untuknya. Silakan, masuklah Diana. Sambut kakek agung. Dia membuka jalan untuk Diana dan mengabaikan kekesalan dan kemarahan menantunya. Ayah, sebagai ibu Ivan, aku tidak terima dia. Aku tidak setuju, ayah. Diana datang karena Ivan setuju. Jadi semua akan tetap berjalan seperti yang saya direncanakan. Ayah, Sibah, antar Diana ke kamar tamu. Layani diri yang baik. Dia adalah calon istri dari Ivan. Tita Agung tidak ada yang berani melawan perintah laki-laki tua itu. Rani pun diam dengan membendam segala kekesalan dan kekecewaannya. Membiarkan gadis kampung itu memasuki rumahnya. Kamu istilah dulu, Diana. Ucap kakek pada Diana. Diana terus melangkakan kakinya memasuki rumah besar yang kini dia pijat. Dia tidak pernah bertanya apa alasan neneknya menjadukkan dirinya dengan pemuda yang bernama Ivan. Bagi Diana, neneknya adalah hidupnya. Nah, apapun yang membuat neneknya bahagia akan dilakukan. Diana menerima perjalanan ini semata demi memenuhi keinginan neneknya. Diana pun mengikuti seorang pelayan yang menghampirinya. Saat dirinya menuju kamar tamu, Diana berpapasan dengan seorang laki-laki tampan. Diana, Ivan, berhenti dulu. Sontak Diana pun berhenti, dia berbalik memandang ke arah kakek Agung hingga posinya sejajar dengan Ivan. Ivan, gadis itu adalah Diana. Wanita yang akan kakek ujaduhkan denganmu. Diana, itu Ivan, cucuku. Ivan memandangi penampilan Diana ternyata ucapan kakeknya saat itu bukan suatu candaan. Ivan, saat ini seorang gadis desa yang bisu sudah ada di rumah ini dan benar-benar akan dijodohkan dengannya. Ivan, adek kakek mintamu menikahi wanita pilihan kakek. Apa kamu mau? Kalau kakek bahagia dengan perjalanan itu, aku terima. Ya, pasti aku bahagia. Dia akan menerimanya. Ya sudah, lanjutkan saja. Kapan dia akan datang? Kamu yakin akan menerimanya? Walau dia seorang gadis kampung yang idiot, bisu, dan tidak berpendidikan? Pikir Ivan, mana mungkin kakeknya memilih seorang gadis yang seperti dia katakan, merasa ini hanya candaan kakeknya. Ivan pun menyetujuinya. Jika kakek maunya begitu, aku setuju. Tapi apa yang terjadi di depannya saat ini? Seorang gadis yang sangat persis seperti apa yang diceritakan kakeknya berada tepat di depan matanya. Kakek, Ivan sangat prosesi melihat calon istrinya, sangat persis dengan apa yang diceritakan kakeknya. Agung mengabaikan protes Ivan. Diana baru sampai. Biarkan dia berisar dulu. Agung melangkah menuju ruang kerjanya, meninggalkan Ivan yang masih kebingungan. Ivan menoleh ke arah gadis itu. Ya salam, apa kesalahanku hingga aku menikah gadis bisu sepertinya? Mama, lakukan sesuatu. Aku tidak mungkin menikah dia. Apa kata orang-orang? Seorang Ivan, hari duit pangga, menikah gadis desa bodoh, udi, dan bisu. Ivan semakin tertekan. Kita bicara sama kakek, sayang. Mama juga tidak mau punya menantu kampungan dan bisu seperti dia. Dia nama si Dian di tempatnya dan tidak peduli dengan segala hindaan calon suaminya atas penampilannya. Kamu, apakah kamu tidak boleh cermin di rumah? Atas besar apa kau merasa pantas menerima perjalanan ini? Kau tidak ada cermin di rumahmu, aku pilih cermin. Ivan menunjuk ke arah cermin yang tidak jauh dari mereka. Lihat, kita tidak serasi. Kita bagai timur dan barat, tidak bisa bersatu dalam sebuah pernikahan. Dunia aku dan duniamu juga berbeda. Kamu udik, kampungan, dan sangat... Ivan tidak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana gambaran Dianna. Jika kamu menjadi istriku, bagaimana kamu menemui peranakan bisnisku? Ivan sangat hancur dan putus asa. Melihat calon istrinya, rasanya mengatakan dia jelek dan kampungan, rasanya itu masih kurang. Sedang gadis itu terlihat begitu santai. Rasanya percuma bicara padamu. Gadis yang lebih cantik dan memiliki karir yang sangat bagus saja seri mencari celah untuk mendapatkanku. Apalagi dirimu yang... Tak mempasti bangga bukan menerima perjalanan ini? Percuma, kamu bicara pada gadis di kampung itu, Ivan. Baginya, suatu keberuntungan bisa menikah denganmu. Lebih baik, kita temui saja kakek, usul Rani. Bapak benar, ibu dan anak itu menghilang di balik pintu coklat yang tidak jauh dari posisi Dian yang berdiri saat ini. Ya Tuhan, bagaimana perjalanan ini? Rasanya diriku sangat hina di mata calon suamiku. Nona, mari ikut saya. Tuhan besar sudah siapkan kamar untuk Anda. Ucapan pelayan itu menyederkan Diana dari lamunannya. Karya ini dari misi kepenulisan editor. Andai suatu saat nanti ada kesamaan alur dengan autor lain. Mungkin kami mengambil tema yang sama. Terima kasih. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih. selamat menikmati